Sudah sepekan, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar minggu kota Bengkulu mengalami kenaikan. Hal ini terjadi dikarenakan stok barang yang sedikit karena pasokan dari petani berkurang. Harga cabai yang sebelumnya Rp50.000 naik menjadi Rp55.000 per kilogram. Hal serupa juga terjadi pada bawang merah dan bawang putih yang naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Kenaikan cukup tinggi terjadi pada sayur terong dan labu siam yang mengalami kenaikan hingga dua kali lipat. Dari sebelumnya Rp7.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Selain sayuran, harga daging ayam juga mengalami kenaikan dari harga Rp36.000 menjadi Rp42.000 per kilogram. Cabai naik, sayur juga naik sini naik sayur. Cabai berapa? Cabai Rp55.000. Sebelumnya? Rp50.000. Ya, Rp50.000 terakhir. Untuk sayur, sayur apa yang paling mahal? Yang paling mahal itu sekarang terong, terong panjang. Di harga Rp15.000. Sama labu siam. Penyebabnya apa itu? Mungkin barangnya itu dikirim keluar banyak anak. Oh, jadi masukkan ke sini. Nah, ke sini kan udah nggak dapat lagi ya. Kalau kapter ayam naik ini akan kurang ini stoknya. Oh, stoknya sedikit artinya. Sedikit. Untuk pembelian ini apa? Pembelian kapayam mahal kayak gini juga hampir kurang. Kurang lebih jauh. Ini mungkin bakal terus tinggi sampai lebaran haji nanti. Atau ada penurunan. Bisa juga sampai lebaran ini. Pedagang memprediksi harga masih akan tinggi hingga idul adha mendatang.